Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 8 Bagian 15 Hersi Limut Manik tersenyum memandang semangkok bubur yang masih mengepul panas itu. Terima kasih, Puteri. Andika memang seorang gadis yang baik sekali, terima kasih. Dia lalu makan bubur itu dengan perlahan dan bertanya, bagaimana dengan tugas kalian kami berdua telah mengubur dua jenazah itu sebagaimana mestinya, ayang, kata Sutejo. Bagus. Aku gerang mendengar itu. Dan sekarang ceritakan apa yang mendorong kalian datang ke sini. Engkau lebih dulu, Sutejo. Ceritakan mengapa engkau datang ke sini. Ayang, setelah dulu saya meninggalkan ayang, saya bertemu dengan Taman Bagawan Jaladara dan setelah bertanding, akhirnya saya berhasil merampas Pecut Sakti Bajra Kirana. Kemudian Pecut itu saya bawa pulang ke Gunung Kawi dan di sana saya melihat Bapak Guru sudah ditodong oleh Paman Bagawan Jaladara yang datang bersama tiga orang temannya tadi. Dia mengancam untuk membunuh Bapak Guru kalau saya tidak menyerahkan Pecut Pusaka itu. Karena melihat Bapak Guru terancam, terpaksa saya menyerahkan Pecut itu. Mereka pergi membawa Pecut dan meninggalkan Bapak Guru dalam keadaan terluka berat. Akhirnya Bapak Guru meninggal dunia karena luka-lukanya. Setelah mengurus penguburannya, saya lalu pergi ke sini untuk melaporkan semua itu kepada ayang dan mendapatkan ayang terluka parah. Kedua cantrik tewas dan Gusti Puteri ini dikeroyok mereka berempat, Kakang Sutejo, jangan menyebut aku Gusti Puteri. Bagaimanapun juga kita ini masih kakak beradik seperguruan. Cukup menyebutku adik atau diajeng saja, baiklah dan terima kasih atas kehormatan itu, diajeng wandang sari, sadu-sadu-sadu resi limut manik berucap sambil menghela nafas panjang. Memang kebaikan dan keburukan saling menimpali dan saling mendorong, tidak akan ada kebaikan kalau tidak ada keburukan, tidak akan ada kebajikan kalau tidak ada kejahatan. Akan tetapi di perguruan jatikusumo muncul jala darah, sungguh akan membuat suram dan ternodan nama perguruan kita. Apa pesan sidik paningal kepadamu, Sutejo Bapak Guru meninggalkan pesan dan tugas kepada saya, yang pertama saya harus mencari dan merampas kembali pecut sakti bajra kirana, dan kedua saya harus mempergunakan pecut itu untuk menentang kejahatan dan membela kebenaran dan keadilan, lalu saya harus berbakti kepada Nusa Bangsa dengan menghambakan diri kepada Mataram, bagus, semoga yang widi memberi bimbingan kepadamu sehingga engkau dapat melaksanakan semua tugas itu dengan baik. Sekarang giliranmu Cucunda Puteri. Bagaimana Andika dapat kebetulan datang ke sini pada saat jala darah mengacau? Apa yang mendorong Andika datang berkunjung ke sini? Pertama-tama saya datang berkunjung untuk menengok keadaan yang resi karena sudah lama saya tidak datang menghadap, kedua kalinya, saya diutuskan Jeng Romo untuk datang berkunjung, HMMM, kan Jeng Romo mengutus Andika datang ke sini? Apakah yang beliau kehendaki dari kuputeri pertama-tama kan Jeng Romo mengirim salam dan hormat untuk diaturkan kepada yang resi? Jagat Dewa Batara Salam itu ku terima dengan senang hati, dan sebaliknya kalau Andika pulang sampaikan doa restuku untuk kan Jeng Romo mu dan pesan selanjutnya ayah yang resi, sekarang ini timbul gejala-gejala pemberontakan, terutama dari Kadipaten dan Kabupaten di bagian timur dan utara seperti Kabupaten Lasem, Tuban, Jipang, Wirosobo, Pasuruan, Arisbaya dan Sumenep di Madura, dipimpin oleh Seng Adipati di Surabaya dengan penasihat Sunan Giri. Karena adanya gejala yang tidak sehat ini, Mataram harus memperkuat diri dan untuk usaha ke arah itu, Kan Jeng Romo telah mengundang para satria dan orang gagah untuk menjadi perwira dan prajurit, dan para pertapa dan pendekta yang arif bijaksana untuk menjadi penasihat. Mengingat bahwa ayah yang resi adalah seorang yang sakti mandraguna lagi arif bijaksana, maka Kan Jeng Romo mengutus saya untuk mohon kepada ayah yang agar melimpahkan pangestu dan dukungan terhadap Mataramersi Limut Manik mengangguk-angguk. Sudah semestinya begitu, puteri. Akan tetapi aku sudah terlalu tua sekarang untuk melibatkan diri dalam perang. Apalagi keadaanku yang terluka parah dan maut sewaktu-waktu akan datang menjemput. Aku hanya dapat mengirim doa restu yang tiada putusnya dan aku yakin bahwa Mataram akan jaya karena dikendalikan oleh Romo-mu, seorang raja yang bijaksana. Terima kasih, Eyang. Akan saya sampaikan kepada Kan Jeng Romo, kata darah perkasa itu. Sekarang dengarkan baik. Baik. Aku akan meninggalkan pesan penting untuk kalian berdua. Agaknya memang sudah ditentukan oleh para dewata bahwa kalian datang pada saatnya yang tepat. Sutejo, ambilkan peti kecil dibalik di pepan itu. Sutejo bangkit dan mencari di tempat yang ditunjukkan Seng Resi. Ditemukan sebuah peti berukir yang panjangnya 1 meter dan lebarnya 30 senti berwarna hitam, terbuat dari kayu jati yang tua. Dibawanya peti itu kepada resi limut manik. Resi limut manik yang tampak semakin lemah menggunakan kedua tangannya yang agak gemetar untuk membuka tutup peti dan dikeluarkan tiga buah benda dari dalam peti, yaitu sebatang pedang dan dua buah kitab. Ketika dia mencabut pedang itu dari sarungnya, tampak sinar berkilat menyilaukan mata. Lalu dimasukankan kembali pedang itu ke dalam sarung pedang. Cucunda putri, pedang ini disebut pedang kartiko sakti, merupakan pedang pusaka, perguruan jati kusumo di samping pecut bajra kirana. Terimalah aku memberikan pedang pusaka ini kepadamu agar dapat kau pergunakan untuk membela mataram. Dan ini adalah kitab pelajaran ilmu pedang kartiko sakti, sebuah ilmu pedang yang tidak pernah kuajarkan kepada murid yang manapun juga. Pelajarilah ilmu ini dengan pedang kartiko sakti. Dengan sikap hormat putri Huan dan Sari menerima pedang dan kitab kuno itu. Banyak terima kasih eh yang resi. Saya akan mempelajarinya dengan tekun, bagus. Dasar-dasar ilmu pedang ini akanku beri petunjuk kepadamu selagi aku masih mampu. Dan sekarang engkau, Sutejo. Terimalah kitab ini. Ini adalah kitab pelajaran ilmu pecut bajra kirana. Ilmu ini memang khas untuk dimainkan dengan pecut bajra kirana dan seperti juga ilmu pedang kartiko sakti, ilmu bajra kirana ini tidak pernah kuajarkan kepada murid yang manapun juga. Karena engkau bertugas untuk merampas pecut bajra kirana, maka setelah berhasil, pecut itu kuserahkan kepadamu berikut ilmunya ini agar dapat engkau pergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, juga untuk dipergunakan membela mataram, Sutejo menerima kitab itu dan mengaturkan terima kasih. Mulai hari ini, selagi aku masih mampu, aku akan memberi petunjuk kepada kalian tentang kedua ilmu itu, yaitu mengenai dasar-dasarnya. Sutejo, carilah pecut milik pungguk dan penggit di belakang pondok. Engkau dapat mempergunakan pecut biasa itu untuk berlatih, Sutejo mencari pecut itu di kandang kerbau yang berada di belakang pondok dan menemukannya biarpun keadaan tubuh resi limut manik lemah sekali, akan tetapi dia memaksakan diri untuk memberi petunjuk kepada Sutejo dan Puteri Wandansari dalam mempelajari kedua ilmu itu. Puteri Wandansari menggunakan pedang pusaka itu untuk berlatih ilmu pedang kartiko sakti sedangkan Sutejo menggunakan pecut panjang itu untuk berlatih ilmu pecut bajra kirana. Karena keduanya memang amat berbakat dan telah memiliki dasar-dasar ilmu silat perguruan Jakti Kusumo maka dalam waktu dua pekan saja mereka telah dapat menguasai dasar-dasarnya, tinggal mematangkan ilmu itu dengan latihan-latihan yang dapat mereka lakukan sendiri dengan petunjuk kitab masing-masing. Setelah lewat dua pekan, dua orang muda itu telah menguasai dasar ilmu masing-masing, akan tetapi resi limut manik yang selama itu mengerahkan seluruh sisa tenaganya tidak kuat dan ambruk, jatuh pingsan dalam rangkulan Sutejo dan Puteri Wandansari. Mereka memondong tubuh sang resi ke dalam pondok dan merebahkan yang di atas pembaringan napas kakek itu tinggal satu-satu ketika akhirnya dia membuka matanya dan melihat Sutejo dan Putera Wandansari duduk di tepi depan bambu, dia memandang dan tersenyum. Eh yang resi, kata Puteri Wandansari. Eh yang terlalu lelah. Ah, kami yang berdosa telah membuat eh yang terlalu lelah memberi petunjuk kami. Tidak, Puteri. Hatiku sudah puas sekarang. Aku yakin bahwa Andika berdua yang kelak akan mengangkat nama perguruan Jatiku Sumo dan memanfaatkan dua ilmu warisan dari nenek moyangku. Sekarang aku siap menghadapi kematian dengan hati tenteram, dia terengah-engah. Eh yang resi hampir berbareng Sutejo dan Sari berseru, kakek itu menggeleng kepalanya. Sudah terlalu lama aku memperkuat diri menangguhkan datangnya kematian, sudah terlalu lama kedua cantriku menanti, kalau ajaku tiba, kuburkanlah aku di antara kuburan mereka berdua, mereka itu setia sampai mati, keadaan resi limut manik menjadi semakin lemah dan malam harinya kakek itu pun menghembuskan napas terakhir di depan Sutejo dan Puteri Wan Dan Sari. Sutejo dan Puteri Wan Dan Sari merasa berduka, akan tetapi Sutejo mendapat kenyataan bahwa puteri itu memiliki ketabahan dan kekuatan, tidak menangis sedih seperti sebagian besar wanita kalau merasa berduka. Puteri itu hanya duduk bersimpuh di dekat pembaringan sambil menundukan mukanya. Seorang darah yang luar biasa, pikir Sutejo. Dia sendiri melihat tadi betapa puteri ini sanggup menghadapi pengeroyokan bagawan jaladara dan tiga orang kawannya yang sakti. Walaupun puteri ini terdesak, namun berani dan mampu menghadapi pengeroyokan mereka sudah merupakan hal yang luar biasa sekali. Seorang darah yang luar biasa cantiknya hal ini mudah dilihat walaupun ia berpakaian pria, dan seorang darah yang memiliki kedikdayaan. Bahkan dibandingkan dengan Retno Susilo, Puteri Wan Dan Sari ini lebih hebat kepandainya. Apalagi ia memperoleh pedang kartiko sakti berikut ilmu pedangnya. Dan selain memiliki kelebihan itu, kecantikan dan kesaktian Seng Puteri ini juga puteri seorang raja, anggun berwibawa, dan sama sekali tidak cengeng. Dia pun memandang dengan hati kagum sekali. Dia Jeng Wan Dan Sari katanya lirih karena panggilan ini baginya masih terasa membuat hatinya risih dan canggung terlalu lancang. Akan tetapi karena panggilan itu atas permintaan Seng Puteri sendiri, maka dia memberanikan diri memanggil dia Jeng. Hari sudah malam, sebaiknya Andika mengasur di kamar sebelah. Biarlah aku yang akan menunggu jenazah Heiarsi di sini, ucapan ini keluar dari hati yang jujur. Dia merasa kasihan kepada darah itu yang telah membantunya ketika mengubur jenazah kedua orang cantrik dan selama belasan hari ini setiap hari tekun berlatih ilmu pedang yang baru secara rejin sekali. Puteri itu tentu merasa lelah dan perlu beristirahat. Akan tetapi Puteri Wan Dan Sari menggeleng kepalanya. Aku memang lelah, akan tetapi untuk menjaga jenazah Heiarsi, biarpun lelah harus kulakukan. Apakah artinya sedikit kelelahan ini kalau dibandingkan dengan budi kebaikan dan pengorbanan diri Heiarsi kepada kita? Dalam keadaan terluka parah dan sakit berat Heiarsi telah memaksa dirinya memelimbing kita selama dua pekan sampai raganya tidak kuat lagi bertahan. Apalah artinya bergadang semalam suntuk untuk menjaga jenazahnya? Sutejo merasa terpukul oleh ucapan itu. Betapa tepatnya dan tidak mungkin dapat dibantah lagi. Dia pun hanya menundukan mukanya dan berkata lirih, dia jengwan dan sari, Andika adalah seorang puteri yang arif bijaksana, hening mengikuti percakapan yang terhenti itu. Malam itu hawa udaranya amat dingin sampai rasanya hawa dingin itu menyusup ke tulang sum-sum. Dingin dan sunyi menembus dinding menguasai kamar di mana jenazah Heiarsi Limut Manik terbaring dengan tenangnya. Wajah itu tampak seperti sedang tidur saja, mulut di balik kumis itu tersenyum. Sutejo merasa kesepian. Biarpun di situ ada puteri Wandansari, namun seng puteri itu duduk bersimpuh tak bergerak dan diam saja tidak pernah mengeluarkan sepatah pun kata. Kesunyian mencekam dan seolah menjekitnya. Dia jeng, ucapnya lirih sambil menatap tajam wajah yang elok itu. Puteri Wandansari mengangkat sepasang metu bintangnya dan balas memandang. Ada apakah, kakang Sutejo bolahkah aku mengajak Andika bercakap-cakap dalam keadaan seperti ini bercakap-cakap? Mengapa tidak boleh? Apa yang hendak kau katakan, kakang lega rasa hati Sutejo? Tadinya dia khawatir kalau kalau seng puteri akan marah diajak bercakap-cakap, maka terlebih dulu dia minta persetujuannya. Aku mendapatkan kenyataan yang amat membanggakan hatiku bahwa di antara kita masih terdapat pertalian persaudaraan seperguruan. Karena adanya tali persaudaraan itu, ku rasa sudah sepatutnya lah kalau kita saling mengenal dan mengetahui keadaan diri masing-masing lebih baik, bagaimana pendapatmu, dia jeng puteri Wandansari tersenyum kecil. Bukankah kita sudah saling mengenal, kakang? Andika adalah murid mendiang bagawan Sidik Paningal, paman guruku, dan Andika tahu bahwa aku adalah puteri Kanjeng Rombo Sultan Agung di Mataram, dan murid bapak guru bagawan Sindu Sakti, ketua perguruan Jaktiku Sumo di pantai Laut Kidul, Maksudku, riwayat kita masing-masing, dia jeng. Seperti, bagaimana seorang puteri Gusti Sultan seperti Andika ini dapat menjadi murid Jaktiku Sumo dan lain-lain. Biarlah aku bercerita tentang diriku lebih dulu, berceritalah, kakang, aku siap mendengarkan. Aku adalah seorang yang tidak mengenal ayah ibunya sendiri. Sejak aku berusia tiga tahun, aku diselamatkan oleh mendiang bapak guru dari tangan seorang wanita sakti yang agaknya telah menculikku, dan oleh bapak guru aku diberi nama Sutejo. Sampai sekarang aku belum tahu siapa ayah bundaku, ah, untuk menyelidiki hal itu tidaklah amat sukar, kakang. Kalau engkau tahu siapa wanita yang menculikmu itu, dapat kau tanyakan kepadanya baru menjelang wafatnya bapak guru menceritakan kepadaku akan riwayatku itu. Dan menurut bapak guru, wanita itu bernama Kein Lasmi. Aku memang sedang berusaha mencari wanita bernama Kein Lasmi itu karena ia tentu mengetahui siapa adanya ayah bundaku. Sutejo berhenti sebentar dan menghela nafas panjang, merasa sedih karena teringat akan kematian gurunya yang amat disayangnya. Lalu bagaimana, kakang? Teruskan ceritamu yang amat menarik hati itu, oleh mendiang bapak guru, aku digembleng ilmu kanuragan yang kiranya tidak banyak bedanya dari yang kau pelajari, karena datang dari satu sumber. Kemudian, beberapa bulan yang lalu pada pokan bapak guru didatangi Paman Bagawan Jaladara dan dua orang kawannya, yaitu Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda yang keduanya kemudian ku ketahui adalah jagoan-jagoan dari Wirosobo. Agaknya Paman Bagawan Jaladara juga telah menjadi utusan Adipati Wirosobo. Dia datang dan hendak memaksa mendiang bapak guru untuk membantu Kadipatan Wirosobo dan agar bapak guru tidak mempelajari agama Islam. Tentu saja bapak guru menolak dan terjadilah perkelahian. Sebetulnya Paman Bagawan Jaladara dan dua orang kawannya itu tidak mampu menandingi bapak guru, akan tetapi dia lalu mengeluarkan pecut bajra kirana. Melihat pecut pusaka itu, bapak guru tidak berani melawan dan aku pun dilarang melawan. Kami berdua dipukuli oleh Paman Bagawan Jaladara dan dua orang kawannya yang kemudian pergi sambil mengancam kalau selama satu bulan bapak guru belum mau menghadap ke Wirosobo, kami akan dibunuh. Hem, tidak aku sangka sedemikian jauhnya Paman Bagawan Jaladara menyeleweng dan tega terhadap kakak seperguruan sendiri, kata puter Yuan dan Sari dengan nada suara mengandung kemarahan. Setelah sembuh dari siksaan Paman Jaladara dan kawan-kawannya, aku diutus bapak guru untuk pergi menghadap Eyangersi di sini dan menceritakan tentang perbuatan Paman Bagawan Jaladara. Mendengar laporanku, Eyangersi mengatakan bahwa pecut bajra kirana itu telah dicuri oleh Paman Bagawan Jaladara. Eyangersi lalu memberi kekuatan dan menyalurkan tenaga sakti kepadaku kemudian beliau mengutus aku untuk merampas kembali pecut bajra kirana dari tangan Paman Bagawan Jaladara. Aku lalu merangkat ke Wirosobo dan sampai di perbatasan Wirosobo, secara kebetulan sekali aku bertemu dengan Paman Bagawan Jaladara, Arh, dan berhasil kehandika merampas pecut bajra kirana, kakang Sutejo-Sutejo menghela napas panjang. Dia teringat akan Retno Susilo dan dia tidak ingin bercerita tentang gadis itu. Maka jawabnya, aku berhasil merampas pecut itu, akan tetapi mengapa pecut itu kini berada di tangan Paman Bagawan Jaladara. Kembali dia bertindak curang, dia jeng. Setelah mendapatkan pecut bajra kirana, aku pergi ke Gunung Kawi menghadap Bapak Guru. Akan tetapi di sana aku melihat Bapak Guru telah tertawan oleh Paman Jaladara yang datang bersama tiga orang kawannya, yaitu Ki Warok Petak, Ki Bakakroda dan seorang lagi yang sakti Mandraguna, yaitu Tumenggung Janur Mendo yang merupakan senopati yang tangguh dari Kadipatan Wirosobo. Paman Bagawan Jaladara mengancam hendak membunuh Bapak Guru yang sudah ditawan kalau aku tidak menyerahkan kembali pecut bajra kirana kepadanya. Melihat keselamatan Bapak Guru terancam, terpaksa aku menyerahkan pecut pusaka itu dan mereka melepaskan Bapak Guru. Aku lalu mengamuk dan menyerang mereka. Akan tetapi mereka melarikan diri sambil membawa pecut bajra kirana. Aku tidak mengejar karena harus menolong Bapak Guru yang terluka parah. Akhirnya, karena luka-lukanya, Bapak Guru meninggal dunia, Sutejo berhenti dan tampak berduka sekali, teringat akan kematian gurunya. Jahat! Jahat sekali mereka itu kata Puteri Wan dan Sari. Aku dapat menebak kelanjutan ceritamu. Engkau datang ke sini hendak menceritakan kepada E yang resiakan semua kejadian itu dan melihat aku dikeroyok mereka lalu membantuku, benar sekali, dia jeng. Nah, demikianlah riwayatku, riwayat seorang yang sejak kecil dirundung malang. Bagaimana kalau sekarang Adika yang ganti bercerita? Bagian 16 riwayatku memang tidak sesedih riwayatmu, Kakang Sutejo. Akan tetapi tidak ada peristiwa yang aneh dalam hidupku selama ini, kecuali peristiwa yang terakhir di tempat ini. Biarpun aku terlahir sebagai seorang wanita, namun Kanjeng Romo mengutamakan pendidikan Kanuragan untukku dan aku memang senang mempelajarinya. Para senopati di Mataram membimbingku, akan tetapi aku masih merasa tidak puas. Akhirnya mendengar akan nama besar perguruan Jatikusumo di pantai laut selatan daerah Pacitan, aku lalu berguru ke sana, dengan surat pengantar dari Kanjeng Romo. Aku diterima dengan baik dan jadilah aku murid perguruan Jatikusumo, dibimbing. Sendiri oleh Bapak Guru Sindu Sakti yang menjadi kakak seperguruan dari Mendiang Gurumu dan Paman Bagawan Jaladara. Setelah dinyatakan tamat belajar, aku kembali ke istana Mataram, sampai hari ini aku diutus oleh Kanjeng Romo untuk minta dukungan yang resi dengan adanya keresahan Karena banyak kadipaten dan kabupaten yang memperlihatkan sikap memberontak terhadap Mataram. Kanjeng Romo mengharapkan bantuan yang resi limut manik. Maka datanglah aku ke sini. Ketika aku datang, aku melihat yang resi tanpa melawan diserang dan dipukuli oleh empat orang itu. Tentu saja aku tidak dapat berpeluk tangan saja. Aku lalu menerjang mereka dan biarpun mereka berempat merupakan lawan berat, aku nekat melawan mereka mati-matian. Untung pada saat aku sudah kewalahan sekali muncul Andika, Kakang Sutejo sehingga akhirnya kita berdua dapat mengusir mereka, Andika memang hebat, dia jeng. Aku kagum sekali kepadamu. Seorang diri Andika berani menentang mereka tentu saja. Untuk membelai yang resi, aku tidak takut untuk mempertaruhkan nyawa kata putri Yuan dan Sari dengan sikap gagah. Tak dapat aku membayangkan semula bahwa seorang putri istana dapat bersikap seperti Andika. Tentu perguruan Jaktiku Sumo itu sebuah perguruan yang hebat sekali dan agaknya bagawan sindu sakti yang masih uaguruku itu telah menggembeleng para muridnya secara hebat sekali. Selain Andika, dia jeng, siapa saja murid perguruan Jaktiku Sumo? Aku ingin sekali mengetahui tentang mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara seperguruanku, perguruan yang dipimpin oleh Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti mempunyai banyak murid, tidak kurang dari seratus orang. Akan tetapi mereka adalah murid-murid tingkat rendahan dan mereka itu dibimbing oleh para murid Bapak Guru. Sedangkan murid-murid yang digembleng oleh Bapak Guru Bagawan Sindu Sakti sendiri hanya ada lima orang termasuk aku yang merupakan murid termuda. Murid tertua bernama Maheso Seto, berusia kurang lebih 30 tahun dan kedua adalah Mbak Kira Mini yang sekarang menjadi istri kakang Maheso Seto. Murid ketiga bernama Priyadi, berusia kurang lebih 26 tahun, sedangkah murid keempat bernama Changak Awu yang berusia kurang lebih 24 tahun? Nah, mereka berempat itulah kakak-kakak seperguruanku, Kakang Sutejo. Wah, melihat kedikdayaanmu tentu para kakak seperguranmu itu memiliki kesaktian yang hebat. Dia jengwan dan sari, memang begitulah, Kakang Sutejo. Tingkat kepandayan mereka tentu saja melebih tingkatku, terutama sekali kakak Maheso Seto dan Mbak Kira Mini. Mereka telah mencapai tingkat tinggi sekali dalam ilmu kanuragan. Kakak Maheso Seto terkenal dengan permainan pedangnya, Mbak Kira Mini terkenal dengan cambuknya, Kakang. Priyadi amat cerdik dan pandai bersilat keris dan kakang Changak Awu yang keras, kasar dan jujur itu amat tangguh dengan senjata tongkatni. Aku hanya murid bungsu, paling kecil dari Bapak Guru Sindu Sakti, akan tetapi setelah Andika menerima pedang dan ilmu pedang Kartika Sakti, aku yakin bahwa tentu lebih tangguh daripada mereka, kata Sutejo. Apakah ilmu pedang Kartika Sakti dan ilmu Pecut Bajra Kirana tidak diajarkan di perguruan Jatiku Sumo sana, diajeng setahukut tidak, Kakang Sutejo? Kami para murid hanya mendengar dari Bapak Guru, bahwa perguruan Jatiku Sumo mempunyai dua buah pusaka dan ilmu simpanan yang hanya dikuasai oleh yang resi, waktu berlalu amat cepatnya kalau tidak diperhatikan. Karena bercakap-cakap dengan asiknya, kedua orang muda itu tidak merasa lagi betapa cepatnya Seng waktu melayang dan tahu-tahu mereka telah mendengar ayam jantan berkokok, tanda bahwa Fajar telah menyingsing. Setelah terang tanah, mereka lalu menggali kuburan di antara dua makam cantrik pungguk dan cantrik penggi, kemudian dengan sederhana namun khidmat mereka menguburkan jenazahersi limut manik. Setelah selesai penguburan itu barulah keduanya beristirahat, Sutejo di ruangan depan sedangkan Puteriwan dan Sari di ruangan dalam. Mereka tidur sebentar untuk menghilangkan lelah dan kantuk dan memulihkan tenaga mereka. Tiga orang mendaki puncak semeru Tiga orang muda, seorang wanita dan dua orang pria itu bergerak dengan cepat dan tangkas ketika mendaki puncak, menunjukkan bahwa mereka bertiga bukanlah orang-orang muda biasa, melainkan orang-orang muda yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Wanita itu berusia kurang lebih 27 tahun namun masih nampak muda seperti seorang gadis remaja, pakaiannya ringkas dan cukup mewah. Wajahnya cantik, matanya bersinar tajam dan dibalik kecantikan wajahnya itu terkandung kekerasan yang menyinat keluar melalui pandang matanya. Sebatang cambuk hitam dililitkan di pinggang yang ramping itu. Mulutnya yang berbentuk manis itu membayangkan keangkuhan karena sadar akan kemampuan dirinya. Di sampingnya berjalan seorang laki-laki berusia 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, wajahnya genteng dengan kumis melintang. Sebuah tahil alat sebesar kedelai menghias dagunya. Sepasang matanya juga mengeluarkan sinar tajam dan keras, dan di punggungnya tergantung sebatang pedang. Orang ketiga adalah seorang laki-laki yang lebih tinggi besar lagi, seperti raksasa muda, usianya sekitar 24 tahun. Wajahnya tidak buruk, akan tetapi wajah ini membayangkan kekasaran dan kejujuran. Matanya yang lebar itu memandang dengan terbuka dan mendatangkan kesan bodoh. Siapakah mereka yang mendaki puncak mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi itu? Mereka itu bukan lain adalah tiga orang murid perguruan jati kusumo. Wanita itu bernama Rahmini, murid kedua dari Seng Bagawan Sindusakti. Yang berjalan di sebelahnya adalah suaminya bernama Mahaso Seto, murid pertama dari Bagawan Sindusakti dan orang ketiga adalah Changgak Awu, murid keempat yang bertubuh seperti raksasa. Dengan cepat mereka bertiga tiba di depan pondok tempat tinggal mendiar silimut manik. Mereka bertiga memandang ke kanan kiri dan ketiganya merasa heran melihat keadaan di situ demikian sunyi, tidak ada suara dan tidak tampak seorang pun cantrik, sedangkan pintu pondok itu tertutup. Padahal, matahari telah naik cukup tinggi sehingga agaknya tidak mungkin kalau penghuni pondok masih tidur. Kulonuun Mahaso Seto berseru. Mereka bertiga memandang ke arah pintu pondok, namun tidak ada jawaban, juga pintu pondok tidak dibuka dari dalam. Sungguh aneh. Mereka semua pergi ke mana kata Rahmini sambil menghampiri pintu pondok dan menggunakan jari tangannya untuk mengetuk pintu. Tok-tok-tok-tok beberapa kali ia mengulang ketukannya namun tetap saja tidak ada jawaban. Rahmini menjadi jengkel dan ia mengerahkan tenaga dalamnya lalu berseru, suaranya tinggi melengking nyaring menggetarkan seluruh pondok. Kulonuun suara yang melengking nyaring ini menggugah Sutejo dan Puteriwan dan Sari dari tidurnya. Sutejo yang terbangun lebih dulu dan dia meloncat bangun, berdiri lalu menuju ke pintu depan pondok sambil menjawab, Monggo-oo pintu dibuka Sutejo dari dalam dan dengan rambut masih agak awut-awutan dia melangkah keluar, memandang kepada tiga orang itu dengan metu bertanya karena dia tidak mengenal tiga orang itu. Tiga orang itu pun menatap wajah Sutejo dengan heran. Maheso Seto segera menegur Sutejo dengan alis berkerut, kisah nak, siapa Andika dan mengapa Andika berada di sini? Di mana para cantrik dan di mana pula yang resi limut manik Sutejo juga mengerutkan alisnya. Dia merasa curiga. Jangan-jangan tiga orang ini adalah orang-orangnya Adipati Wirosobo juga, pikirnya. Siapa Andika bertiga dan ada keperluan apakah Andika mencari yang resi limut manik Cangga Ayu yang beratak kasar dan jujur itu segera membentak? Kisah nak, kami adalah cucu-cucu murid yang resi limut manik. Hayo katakan siapa Andika dan di mana adanya yang resi. Sutejo terkejut dan dia cepat dapat menduga siapa adanya tiga orang ini. Orang tinggi besar seperti Raksasa yang memegang sebatang tongkat ini tentu adalah murid perguruan Jatikusumo yang bernama Canggak Awu, dan pria dan wanita itu tentulah pasangan Maheso Seto dan Rahmini. Akan tetapi sebelum dia sempat menjawab, dari dalam keluarlah Puteri Wan dan Sari. Kakang Maheso Seto, Bakayu Rahmini dan Kakang Canggak Awu teriaknya girang melihat tiga orang itu. Akan tetapi Rahmini mengerutkan alisnya ketika melihat Puteri Wan dan Sari keluar dengan rambut taut-tautan dan jelas sekali seperti orang baru bangun tidur. Juga rambutnya yang terlepas itu membuktikan bahwa ia seorang wanita, tidak seperti dendanannya sebagai seorang pria, sehingga pemuda tampan itu tentu sudah tahu bahwa Puteri Wan dan Sari adalah seorang wanita. Dia jeng Wan dan Sari bentak Rahmini dengan suara lantang. Apa yang kau lakukan di dalam pondok bersama pemuda itu aja Puteri Wan dan Sari berubah merah mendengar teguran yang mengandung nada menuduh dan mencela ini. Bakayu Rahmini, sebelum aku memberi penjelasan, perkenalkan dulu, ini adalah Kakang Sutejo, murid dari Paman Bagawan Sidik Paningal di Gunung Kawi, yang sekarang telah meninggal dunia. Kebetulan saja kami, berdua datang pada saat berbareng di sini dan kami berdua melihat dua orang cantrik telah terbunuh dan er si limut manis dikeroyok empat orang. Kami berdua segera turun tangan membantu sehingga empat orang itu terusir pergi, akan tetapikan jeng Eang Ersi mengalami luka-luka parah sehingga akhirnya meninggal dunia. Eang Ersi meninggal dunia terdengar suara Changak Awu menggeledek. Siapa empat orang jahat itu Kakang, Changak Awu, para penyerang itu bukan lain adalah Paman Bagawan Jaladara bersama tiga orang kawannya, kata Puteri Wan dan Sari. Paman Jaladara? Akan tetapi bagaimana mungkin Paman Bagawan Jaladara dapat menyerang dan melukai Eang Ersi tanya mahaso seto terheran-heran. Paman Bagawan Jaladara memegah pecut-pecut bajerakirana dan agaknya Eang Ersi tidak melakukan perlawanan, jawab Puteri Wan dan Sari. Lanjutkan ceritamu, lalu bagaimana engkau sampai berdua saja dengan orang muda ini Rahmini mendesak, alisnya tetap berkerut. Mbak Yu, kami berdua merawat dan menunggu sampai Eang Ersi meninggal dunia. Kemarin dan tadi malam kami tidak tidur, menjaga jenazah Eang Ersi, dia pagi-pagi tadi kami lalu menguburnya seperti yang beliau pesan. Karena kelelahan, maka kami mengasoh dan tidur, hem, sungguh tidak pantas. Sungguh melanggar kesusilaan. Seorang gadis tidur berdua dalam sebuah pondok kosong Rahmini mencela dan pandang matanya kepada Sutejo dan Puteri Wan dan Sari jelas membayangkan prasangka bahwa kedua orang muda itu tentu telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mbak Yu Rahmini kami tidur terbiasa, dia di ruangan depan, aku di ruangan dalam bantah Puteri Wan dan Sari. Suaranya meninggi. Akan tetapi, tetap saja tidak patut seorang gadis berdua saja dengan seorang pria di dalam, sebuah pondok kosong. Seorang murid Jatikusumo Haras tahu aturan dan tidak melanggar pantangan kembali Rahmini menyerang dengan galaknya. Puteri Wan dan Sari memandang dengan meco bersinar seperti mengeluarkan api karena marah. Kalau yang bicara itu bukan kakak seperguruannya, tentu telah dimaki dan diserangnya karena ucapannya itu sungguh merupakan dugaan yang keji dan kotor. Mbak Yu Rahmini, tahan sedikit ucapakmu yang menuduh itu. Aku bukan saja murid Jatikusumo akan tetapi juga Puteri Kanjeng Rombo Sultan yang dapat menjaga martabat dan kesusilaan. Dan Kakang Sutejo bukan orang lain, melainkan murid Paman Bagawan Sidik Paningal, jadi terhitung masih kakak seperguruanku sendiri. Kami tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar peraturan dan kesusilaan. Mbak Yu Rahmini patut mengetahui hal itu Rahmini masih cemberut. Akan tetapi, sudahlah, untuk apa ribut-ribut? Aku percaya bahwa diajeng Wan dan Sari dapat menjaga kehormatan dan diri. Sekarang Eyangersi telah meninggal dunia, perlu kita selidiki tentang pusaka-pusaka itu kata Maherso Seto mencegah istrinya bicara lagi memanaskan suasana. Sambil memandang ke arah Puteri Wan dan Sari, Maherso Seto melanjutkan, diajeng Wan dan Sari, sebelum Eyangersi meninggal dunia, Tentu beliau meninggalkan pesan kepadamu, terutama mengenai dua buah pusaka milik beliau, yaitu Pecut Sakti Bajra Kirana dan Pedang Sakti Kartika Sakti, Kakang Maherso Seto. Seperti telah ku ceritakan tadi, Pecut Bajra Kirananya berada di tangan Taman Bagawan Jaladara dan dibawanya lari pergi, kata Puteri Wan dan Sari. Dan kitabnya? Kitab pelajaran ilmu cabut Bajra Kirana tanya Maherso Seto. Puteri Wan dan Sari tidak menjawab melainkan menoleh dan memandang kepada Sutejo. Dengan sikap tenang Sutejo berkata kepada Maherso Seto, Eyangguru Resi Limut Manik telah berkenan memberikan Kitab Pelajaran Ilmu Pecut Bajra Kirana kepadaku dan menugaskan aku untuk merampas kembali Pecut Sakti Bajra Kirana dari tangan Paman Bagawan Jaladara, Pedang Pusaka Kartika Sakti dan Kitab Pelajarannya Pedang Kartiko Sakti dan Kitab Pelajarannya telah diberikan kepadaku oleh Mendiang Eyangrosi, Kakang Maherso Seto, kata Puteri Wan dan Sari. Serahkan semua itu kepada kami bentak rahmini dengan galak. Sutejo, engkau harus menyerahkan Kitab Pelajaran Ilmu Pecut Sakti Bajra Kirana itu kepada kami kata Maherso Seto kepada Sutejo. Mendiang Eyangrosi telah menyerahkannya kepadaku, kenapa harus kuserahkan kepada Andika tanya Sutejo ragu. Karena kitab itu harus diserahkan kepada Bapak Guru Sindu Sakti. Kitab itu adalah benda pusaka perguruan Jati Kusumo. Dan engkau juga, dia Jeng Wanda Sari. Pedang pusaka Kartiko Sakti dan Kitab Pelajarannya itu harus kau serahkan kepada kami untuk diaturkan kepada Bapak Guru. Kami bertiga memang datang ke sini diutus oleh Bapak Guru untuk minta dua buah pusaka dan kitab kitanya itu dari Eyang Guru, Puteri Wanda Sari mengerutkan alisnya dan otomatis tangan kanannya meraba gagang pedang Kartiko Sakti yang tergantung di punggungnya. Maaf, Kakang Maherso Seto. Pedang pusaka ini oleh Mendiang Eyangrosi telah diberikan kepadaku, maka terpaksa aku menolak permintaanmu. Biarlah, kelak aku sendiri yang akan melaporkan kepada Bapak Guru dan beliau tentu dapat mengerti, dia Jeng Wanda Sari. Berani engkau menentang kakak-kakak seperguruanmu aku tidak berani menentang, akan tetapi pedang pusaka ini adalah aku, Mbak Kiyurahmini. Eyangrosi telah memberikan, kepadaku berikut kitab pelajarannya dan tidak akan kuserahkan kepada siapapun, kalau bagiku, aku akan merampasnya dari tanganmu bentak kerahmini dan dia sudah melangkah maju, membuka pasangan untuk menyerang adik seperguruannya itu. Sutejo, serahkan kitab pelajaran ilmu pecut bajerakirana kepadaku serumahsa seto sambil menghampiri Sutejo dan dia pun sudah siap untuk menyerang pemuda itu. Atau terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Pada saat itu Cangak Awu maju ke depan dan berkata, Kakang Maheso Seto, Mbak Kiyurahmini, harap mundur dan ingatlah. Kita adalah saudara-saudara seperguruan sendiri. Adimas Sutejo sebagai murid Paman Bagawan Sidik Paningal adalah juga saudara seperguruan kita. Tidak baik menggunakan kekerasan di antara saudara sendiri. Akan ditertai orang bahwa perguruan Jatiku semua mempunyai murid-murid yang tidak dapat hidup rukun. Biarlah urusan ini kita laporkan saja kepada Bapak Guru dan biar beliau yang memutuskan, ucapan Cangak Awu itu menyadarkan Maheso Seto. Hem kalau tidak ada Adimas Cangak Awu yang mengingatkanku, tentu aku sudah menghajarmu. Sutejo dia menoleh kepada istrinya dan berkata, sudahlah, Adimas Cangak Awu benar, kita laporkan saja kepada Bapak Guru. Mari kita pergi Rahmini mengerutkan alisnya dan sejenak menatap wajah Puteri Wandansari dengan matu mengandung kemarahan, akan tetapi ia lalu membalikan tubuh dan mengikuti suaminya yang sudah melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Caga Awu memandang kepada Puteri Wandansari. Dia jeng Wandansari, aku pamit, silakan, Kakang Cangak Awu, dan selamat jalan. Sampaikan, saja sembah hormatku kepada Bapak Guru, jawab Puteri Wandansari. Orang tinggi besar itu mengangguk dan dia lalu membalikan tubuh dan melangkah lebar mengejar kedua orang kakak seperguruannya. Setelah bayangan tiga orang itu menghilang di tikungan. Sutejo memandang Puteri Wandansari dan berkata, jadi itukah kakak-kakak seperguruanmu, murid-murid Jatikusumo, Puteri Wandansari juga memandang wajah Sutejo dan ia menghela nafas. Sebetulnya mereka adalah orang-orang gagah perkasa, akan tetapi memang Kakang Maheso Seto, terutama sekali Mbak Kayu Rahmini memiliki watak yang keras, Tadi andai kata mereka benar-benar menyerang kita, lalu apa yang akan kau lakukan, dia jengwan dan sari hem, tentu saja aku akan melawannya semampuku. Mungkin aku tidak akan menang melawan Mbak Kayu Rahmini, akan tetapi, aku harus melawan karena aku mempertahankan hakku dan aku tidak merasa bersalah. Dan bagaimana dengan Andika, Kakang Sutejo aku? Aku tidak tahu, aku masih bingung. Tentu aku pun tidak akan mampu menandingi Kakang Maheso Seto. Sebagai murid pertama dari Uaguru Sindu Sakti, tentu tingkat ilmu kepandainya sudah tinggi sekali. Jadi Andika akan menyerahkan kitab Bajra Kirana begitu saja kepada Kakang Maheso Seto Entahlah, akan tetapi peristiwa tadi sungguh membuat hatiku merasa tidak enak, dia jengwan dan sari. Bagaimanapun juga aku bukanlah murid perguruan Jatiku Sumo sungguhpun guruku adalah adik seperguruan ketua perguruan Jatiku Sumo. Aku merasa seperti orang luar, tidak seperti Andika yang berurusan dengan keluarga seperguruan sendiri. Bisa saja mereka menganggap aku tidak berhak memiliki Bajra Kirana, tidak. Aku yang menjadi saksi, Kakang Sutejo. Aku yang menyaksikan ketika Mendiang Seng Resi menyerahkah kitab Bajra Kirana kepadamu dan aku akan menerangkan kepada siapapun juga, termasuk kepada Bapak Guru, Bajra Kirana, juga pecutnya, telah diberikan kepadamu dan Andika berhak memilikinya sekarang. Apa yang akan Andika lakukan, dia jeng aku akan pulang ke Kota Raja, Kakang Sutejo. Aku akan melapor kepada Kanjeng Rombo tentang wafatnya Eyang Resi, dan aku akan tekun melatih diri dengan ilmu pedang Kartika Sakti. Dan Andika sendiri, Kakang Sutejo kalau saja pecut Bajra Kirana sudah terampas olahku, aku pun akan pergi ke Mataram karena aku ingin menghambakan diri kepada Kanjeng Gusti Sultan. Akan tetapi karena pecut pusaka itu masih berada di tangan Paman Bagawan Jaladara, maka aku harus mencari dan merampas dulu pecut itu, setelah pusaka itu berada di tanganku, baru aku akan pergi ke Mataram dan menghambakan diriku. Baik, Kakang Sutejo. Kanjeng Rombo tentu akan senang sekali menerimamu dan memberimu kedudukan yang sesuai dengan kemampuanmu. Aku akan menerangkan kepada Kanjeng Rombo bahwa engkau terhitung masih kakak seperguruanku dan pantas untuk menjadi seorang senopati, senopati. Ah, Andika bergurau, diajeng. Orang seperti aku ini mana pantas menjadi seorang senopati mengapa tidak, Kakang Sutejo? Aku tahu bahwa Andika kini memiliki tingkat ilmu kanuragan yang cukup hebat. Andika hanya perlu untuk mempelajari ilmu perang, yaitu kera memimpin pasukan untuk maju perang. Kalau Andika sudah mempelajari ilmu perang, Andika akan menjadi seorang senopati yang boleh diandalkan, Sutejo tersipu, merasa matu dan merasa akan kekurangan pada dirinya, akan tetapi hatinya gembira sekali mendengar ucapan puteri itu. Nah sekarang aku pergi, Kakang. Selamat tinggal dan mudah-mudahan Andika akan cepat berhasil merampas kembali pecut bajra kirana. Selamat jalan dan selamat berpisah, diajeng. Mudah-mudahan kelak kita akan dapat saling berjumpa kembali.